Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan ibu kota sebagai smart city. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEC dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Ali Gufran Mukti di Balai Kota DKI Jakarta selasa 12 September 2017 menuturkan akses informasi sangat penting bagi penduduk Jakarta karena dapat mencerdaskan masyarakat. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa terus mengoptimalkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam mengembangkan konsep kota cerdas. Bagaimana yang penting bahwa akses informasi ini bisa mudah bagi penduduk khususnya Jakarta tetapi juga timbul pengetahuan. Jadi knowledge yang bisa diolah dan masyarakat kita menjadi cerdas kemudian bisa masyarakat berpartisipasi tidak saja mendapatkan akses informasi dan layanan publik tetapi kemudian memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas masyarakat kita. Hal-hal semacam ini, ini ke depan harusnya begitu. Jadi ada apa? Itu langsung pendah, taruh, kemudian ada tindak lanjutnya, menangani, dan kemudian ada satu ke depan ini ABG ya, Akademisi Business and Government bekerja bersama-sama. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Dian Ekowati menambahkan, untuk mencapai konsep kota cerdas, ada tiga fokus yang perlu diperhatikan, yakni pemerintah yang mendengar, sistem yang menghubungkan, dan warga yang berpartisipasi. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Adi Alfia memberitakan.